Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video kemacetan panjang di Jalan Raya Parung, Kepupaten Bogor, Coba Rat. Penyebabnya ada truk mengangkut badan pesawat melintas. Masih dari Bogor, kereta komuter lain harus berhenti mendadak di tengah jalan, lantaran ada dua mobil yang terjebak karena nekat menerobos perlintasan kereta. Dua mobil yang menerobos rel kereta nyaris tertabrak KRL komuter lain jurusan Bogor, Jakarta pada selasa sore. Tabrakan tidak terjadi, lantaran masinis kereta berhasil menghentikan laju kereta. Peristiwanya terjadi di perlintasan semidang di kawasan Tugu Wates, Kelurahan Sukaresmi Kecematan Tanah, Sareal, Kota Bogor. Penjadian ini bermula saat dua mobil saling serobot dan nekat menerobos perlintasan kereta meski sudah dilarang. Kereta komuter sempat berhenti selama lima menit. Kereta akhirnya bisa melintas setelah kedua mobil yang terjebak di perlintasan berhasil keluar dari jalur kereta. Sedangkan di Kabupaten Bogor, sebuah video yang memperlihatkan proses pengangkutan badan pesawat terbang melalui jalan raya Parung, kecematan Kemang pada selasa pagi menjadi viral di media sosial. Badan pesawat terbang diangkut menggunakan dua truk yang memakan ruas jalan. Akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan. Macet semakin parah, lantaran di lokasi kejadian sedang ada perbaikan jalan. Badan pesawat terbang ini diangkut dari sejumlah bandara untuk disimpan di sebuah gudang di desa Pondokudik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Di lokasi ini, badan pesawat akan diubah untuk keperluan pariwisata maupun restoran sesuai dengan pesan pembeli. Tim Liputan, CNN Indonesia